Terima kasih masih bersama saya Bang Jack di Borgol Pantauan terakhir ini masih terkait dengan kebakaran Datang dari Batanghari Kebakaran yang terjadi di pondok pesantren Zulhijjah kecamatan Muarubulian Terselip, peristiwa yang menakjubkannya Apa tuh? Bagaimana tidak puluhan Al-Quran di salah satu pemandokan santri Tidak terbakar pada saat peristiwa kebakaran tersebut Wah ini suatu peristiwa yang unik nih Dan juga kebesaran Tuhan nih Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Beginilah detik-detik Ustadz Habibi dibantu para santri Saat melakukan penyelamatan terhadap kitab suci Al-Quran Di lokasi kebakara Dimana dalam peristiwa itu Al-Quran yang berada di dalam pondok salah satu santri Masih utuh dan tidak terbakar Terlihat aksi heroik sah Ustadz ini berani mengorbankan dirinya Untuk menyelamatkan kitab suci Al-Quran tersebut Bahkan lebih dari puluhan Al-Quran dan kitab kuning berhasil diselamatkan Ustadz Habibi usai melakukan penyelamatan Al-Quran mengatakan Bahwa saat ini kondisi santri sedang libur idul adha Dikatakan Ustadz Habibi yang juga sebagai ketua bidang kesiswaan tersebut Bahwa ada beberapa Al-Quran yang bisa diselamatkan Namun untuk pemondokan yang lain sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi Dirinya juga tidak mengetahui sumber dari api tersebut Namun kebakaran ini bukan kali pertama terjadi di pondok pesantren Zulhija tersebut Tadi pas menjelang zuhur tadi Untuk posisi siswa gimana ya? Posisi siswa ini kan lagi libur-libur raya haji Oh libur idul adha ya? Sampai tanggal 20 Ustadz ya Untuk kondisinya gimana tadi Ustadz? Kondisinya penyebabnya belum tahu dari Ustadz Dari Ustadz kan apa tuh Makanya kabel tahapnya belum tahu pastinya Ini asramanya untuk siswa kan? Ini untuk pondokan Santri Putra Joni Berdau, Cek TV, melaporkan